Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin secara pribadi telah melakukan uji coba lintasan S yang baru diterapkan dalam ujian praktik untuk mendapatkan surat izin mengembudi jenis C Uji coba tersebut berlangsung pada Rabu 9 Agustus 2023 Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Palopo memberikan tanggapannya terhadap lintasan S yang baru diterapkan Menurutnya, lintasan ini tidak begitu sulit dan diakini dapat dilalui dengan mudah Penerapan lintasan S ini telah dimulai sejak Senin 7 Agustus 2023 lalu Namun, baru saja rampung dan dapat digunakan sejak sore kemarin Model lintasan S ini telah diterapkan di hampir seluruh Polres di Indonesia Lintasan S menggantikan model lintasan angka 8 dan zigzag yang sebelumnya digunakan dalam ujian praktik pengambilan SIM Beberapa detail perubahan dalam ujian praktik SIM C maliputip penggantian lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mencakup empat materi ujian praktik Ukuran lintasan telah diperlebar dan tidak lagi mencakup materi zigzag tes Selain itu, bentuk ujian membentuk angka 8 pun diganti dengan membentuk huruf S Lebar lintasan juga telah diperlebar dari ukuran sebelumnya yang 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan Kandit Rejiden saat ditemui menjelaskan terkait biaya penerbitan SIM Untuk SIM jenis A sebesar Rp120.000 biaya perpanjangan Rp100.000 Sedangkan untuk roda 2 biaya sebesar Rp100.000 dan perpanjangan sebesar Rp80.000 Namun biaya tersebut belum termasuk biaya surat keterangan sehat yang juga dibutuhkan dalam proses penerbitan SIM Biaya penerbitan SIM itu sedih jelas di PP76 itu Yang mengatakan tentang tarif, besaran biaya nilai SIM untuk penerbitan perlebar SIM itu SIM A itu Rp120.000, SIM baru perpanjangan Rp100.000 Untuk SIM roda 2, SIM barunya Rp100.000, perpanjangannya Rp80.000 Itu di luar biaya surat keterangan kesehatan dengan biaya fisiko Karena itu menjadi persyaratan di setiap penerbitan SIM itu wajib melampirkan keterangan sehat, jasmani dan rohani Harapan saya mudah-mudahan dengan perubahan, dipermudahannya ini lapangan tujuan praktik khususnya SIM Masyarakat khususnya untuk kawarta Paloko bisa lebih taat berlalu lintas Dengan tanpa mengapaikan hal yang paling penting dalam berkendara itu, etika berkeselamatan dalam berlalu lintas Karena tujuan utamanya SIM ini bukan karena memiliki SIM itu sudah tidak dibilang, bukan Jadi tujuan utamanya SIM itu menandakan bahwa pengendara ini sudah layak berkendara di jalan Karena idealnya SIM itu bukti dan legitimitasi kompetensi seseorang itu pengendara itu bahwa ini layak berkendara di jalan Demi keselamatan bersama Sulfi Kri mengembarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV